Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 bagaimana kabar kalian hari ini semoga kita semuanya senang biasa dalam keadaan yang sehat ya minggu lalu kita telah belajar tentang pelajaran pertama yaitu Mari belajar Quran surat Alhamdulillah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya sekarang kita akan belajar di sub materi yang pertama yaitu beriman kepada Allah ada yang tahu beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang keberapa ya betul sekali beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama Allah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya ciptaan Allah adalah yang ada di langit bumi yaitu hewan tumbuh-tumbuhan manusia dan lainnya kemudian bagaimana kita mengenal Allah kita dapat mengenal Allah melalui tiga cara yang pertama yaitu melalui alam semesta yang kedua melalui Al-Quran dan yang ketiga yaitu melalui nama-nama Allah yang baik yaitu Asma'ul Husna yang pertama mengenal Allah melalui alam semesta hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam melalui alam semesta kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita apa saja yang diciptakan Allah di alam semesta ini yang pertama yaitu benda mati benda mati maksudnya ialah makhluk yang tidak diberikan nyawa di dalamnya contohnya apa saja yaitu ada batu, air, ataupun kursi, meja, dan lain sebagainya yang kedua yaitu makhluk hidup atau benda hidup yang artinya adalah makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah misalkan apa saja yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa arti beriman itu Rasulullah menjawab beriman artinya percaya kepada Allah beriman atau iman artinya percaya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya Al-Quran juga telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan alam semesta ini berisi benda-benda di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati benda yang tidak bisa bergerak bertumbuh berkembang dan bernafas juga ada yang disebut sebagai benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak bertumbuh berkembang dan bernafas semua itu Allah yang menciptakan yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran hal ini tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi yang artinya itulah Allah Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia dialah pemelihara segala sesuatu anak-anak ayat Al-Quran di atas mengenal kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asma'ul Husna untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya demikian juga mengenal Allah Allah memiliki nama-nama yang baik yang dikenal dengan Asma'ul Husna nama Allah ada banyak tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Quran kita akan mempelajari tiga diantaranya yaitu sebagai berikut yang pertama yaitu Al-Bashir anak-anak tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik apapun buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashir Al-Bashir berarti Allah maha melihat Allah mampu melihat apa saja sampai hal-hal yang paling terkecil tidak ada yang luput sedikitpun dari pandangannya yang kedua yaitu Al-Adel anak-anak tahukah kalian arti Al-Adel Al-Adel artinya Allah yang maha adil Allah menempatkan semua manusia sama dihadapannya tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan kekayaan ataupun jabatannya Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya takwa artinya mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhannasu inna khalaqanakum min dhakarin wa untha min dhakarin wa untha wajialnakum shu'uba wajialnakum shu'uba wakoba yang artinya wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh Allah maha mengetahui maha teliti yang ketiga yaitu al-adhim anak-anak pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain pasti pernah ya karena manusia pasti membutuhkan orang lain sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain oleh karena itu Allah disebut al-adhim al-adhim artinya Allah maha agung hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain manusia tidak bisa hidup sendirian dengan memahami sifat Allah al-adhim maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Alhamdulillah materi pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Allah sudah selesai cukup sekian dari ibu apabila ada kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih dan Alhamdulillah Jazakumullah Khairah anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati